Jemur Kuping Jemur Kuping Jemur Kuping memiliki tubuh buah yang kenyal berwarna coklat buah, kemerahan jika dalam keadaan segar. Dan pada keadaan kering, tubuh buah dari Jemur Kuping ini bisa berubah menjadi keras seperti tulang. Kemudian, bagian tubuh buah dari Jemur Kuping berbentuk seperti mangkuk tipis berdaging yang kenyal dengan diameter 2-15 cm. Sebagian besar, Jemur Kuping tidak mempunyai tangkai, tudungnya langsung melekat pada substrak dan saling tumpang tindih. Dan pada permukaan bawah tudung, terdapat pori-pori yang berisi Basidiospora. Siklus hidup pada Jemur Kuping Siklus hidup pada Jemur Kuping hampir serupa dengan siklus hidup pada Jemur Kelompok Basidiumi Kota lainnya. Tubuh buah yang sudah tua akan menghasilkan spora yang berukuran kecil, ringan, dan jumlahnya banyak. Apabila spora tersebut jatuh pada kondisi yang tepat, sesuai dengan persyaratan hidupnya, misalnya kayu mati atau bahan yang mengandung seulosa, serta dalam kondisi yang lembab, maka spora tersebut akan berkecembah dan membentuk misilium melalui beberapa fase. Pada fase pertama, misilium primer yang tumbuh akan terus menjadi banyak dan meluas. Selanjutnya akan berkembang menjadi misilium sekunder yang membentuk primordial. Dari primordial akan tumbuh dan terbentuk kuncup tubuh buah yang semakin lama akan semakin membesar. Kemudian, dari primordial akan tumbuh tubuh buah jamur yang bentuknya lebar, yang pada saat tua dapat dipanen. Manfaat jamur kuping untuk kesehatan yaitu Mengurangi penyakit panas dalam Mengurangi rasa sakit pada kulit akibat luka bakar Mengatasi penyakit darah tinggi atau hipertensi Dapat mencegah pengerasan pembuluh darah akibat pengumpulan darah Mencegah kekurangan darah atau anemia dan lain-lain Terima kasih telah menonton!